Kitab Samuel yang kedua, pasal tiga. Itulah permulaan dari serangkaian peperangan yang memakan waktu lama antara keturunan Saul serta anak buahnya dan Daud serta anak buahnya. Kedudukan Daud makin lama makin kuat, sedangkan kedudukan keturunan Saul makin lama makin lemah. Putra-putra Daud Ketika keluarga Daud tinggal di Hebron lahirlah beberapa orang putra baginya. Putra selungnya ialah Amnon, dilahirkan oleh Ahinoam, perempuan Yisrael. Putra kedua ialah Kileab, dilahirkan oleh Abigail, janda nabal dari Karmel. Putra ketiga ialah Absalom, dilahirkan oleh Ma'akha, putri Raja Talmai dari Gesur. Putra keempat ialah Adonia, dilahirkan oleh Hagit. Putra kelima ialah Sefaca, dilahirkan oleh Abital. Dan putra keenam ialah Yitream, dilahirkan oleh Egla. Abner berdamai dengan Daud Peperangan antara keturunan Saul dan keturunan Daud terus berlangsung. Abner makin kuat kedudukannya di tengah-tengah keluarga Saul dan kekuasaannya makin besar. Ia mengambil keuntungan dari kedudukannya itu sehingga berani berhubungan secara akrab dengan salah seorang bekas gundik Saul yang bernama Rispa, anak ayah. Ish-boset menegur Abner mengenai hal itu. Mengapa engkau tidur dengan gundik ayahku? Abner menjadi sangat marah atas tegoran itu dan berkata, Apakah aku ini seekor anjing Yehuda yang dapat ditendang semaunya kesana-kesini? Bukankah aku tetap setia kepada Saul, ayahmu, dan keluarga, serta sahabat-sahabatnya, dan tidak membelot kepada Daud? Beginikah engkau membalas segala jasaku, yaitu dengan menuduh aku berbuat salah dengan seorang perempuan. Biarlah Allah mengutuk aku bila aku tidak berusaha untuk merebut seluruh kerajaan ini dari tanganmu, mulai dari Dan sampai Bersheba, untuk diserahkan seluruhnya kepada Daud, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Ish-boset bungkam karena ia takut terhadap Abner. Lalu Abner mengirim utusan-utusannya untuk menyampaikan pesan ini kepada Daud. Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka aku akan menyerahkan seluruh kerajaan Israel kepadamu. Sebagai imbalannya, Abner ingin diangkat menjadi panglima gabungan tentara Israel dan Yehuda. Daud menjawab, Lalu Daud mengirim utusan kepada Ish-boset juga untuk menyampaikan pesan ini. Serahkanlah Mikhal, istriku, kepadaku, karena aku telah memperolehnya dengan seratus kulit khatan orang Filistin yang kubunuh. Ish-boset memberi perintah agar Mikhal diambil dari suaminya yang bernama Paltiel, putra Lais. Suami Mikhal terus mengikuti Mikhal sampai ke Behurim sambil meratap. Lalu Abner berkata kepadanya, Sudahlah, pulang saja. Maka Paltiel pun pulanglah. Pada saat itu, Abner mengadakan perundingan dengan segenap orang terkemuka dari Israel. Ia mengingatkan mereka, Sudah lama kalian merindukan agar Daud menjadi raja kalian. Sekarang tibalah saatnya, karena Tuhan telah berfirman, Daud hambaku, dialah yang akanku pakai untuk menyelamatkan umatku Israel dari cengkeraman bangsa Filistin dan segala musuh mereka. Abner juga berunding dengan para pemimpin suku Benyamin. Lalu ia pergi ke Hebron dan melaporkan kepada Daud hasil perundingannya dengan orang-orang terkemuka dari Israel dan dari suku Benyamin itu. Abner datang dengan membawa 20 orang dan Daud mengadakan pesta untuk menyambut mereka. Sebelum Abner pulang, ia berjanji kepada Daud, Setibanya aku di Israel, aku akan mengadakan perundingan dengan segenap umat Israel supaya mereka memilih tuanku sebagai raja, sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh tuanku. Daud melepas Abner pulang dengan selamat. Yoab membunuh Abner. Tetapi baru saja Abner pergi, Yoab pulang dengan beberapa pasukan Daud setelah mengadakan suatu penyerbuan. Mereka membawa pulang banyak barang jarahan. Ketika Yoab diberitahu bahwa Abner baru saja mengunjungi raja dan dibiarkan pergi dengan selamat, Ia cepat-cepat menghadap raja. Ia meminta penjelasan. Apakah yang telah tuanku lakukan? Apakah maksud tuanku dengan membiarkan Abner, putra Ner, pulang dengan selamat? Bukankah tuanku tahu bahwa ia datang untuk memata-matai kita semua dengan maksud mengetahui segala sesuatu tentang kita? Pasti ia merencanakan untuk datang kembali dan menyerang kita. Lalu Yoab mengutus orang untuk mengejar Abner dan membawanya kembali. Mereka berhasil menyusul Abner di sumur sirah dan ia pun ikut kembali dengan mereka. Tetapi Daud tidak tahu tentang hal itu. Ketika Abner tiba di Hebron, Yoab membawa dia ke samping pintu gerbang kota seolah-olah ingin berbicara secara pribadi. Tetapi kemudian Yoab menikam perut Abner dengan pisau belatinya sampai mati. Sebagai pembalasan atas kematian Asael, adiknya. Ketika Daud mendengar tentang kejadian itu, ia berkata, Aku menyatakan di hadapan Tuhan bahwa aku dan umatku tidak bersalah atas kematian Abner Putraner. Yang bertanggung jawab ialah Yoab dan seluruh keluarganya. Biarlah setiap keturunannya akan menjadi korban luka-luka yang meleleh atau sakit kusta atau cacat atau dibunuh oleh pedang atau mati karena kelaparan. Demikianlah Yoab dan Abisai, adiknya, membunuh Abner karena Abner telah membunuh Asael, adik mereka, di dalam pertempuran di Gibeon. Lalu Daud berkata kepada Yoab dan kepada semua yang menyertai dia, Adakanlah upacara perkabungan bagi Abner. Dan Raja Daud sendiri ikut menghantar jenazah itu sampai ke kuburnya. Mereka mengubur Abner di Hebron dan Raja serta segenap rakyat meratapi dia di dekat kuburnya. Beginilah Raja Daud meratapi Abner. Haruskah Abner tewa seperti orang bodoh? Tanganmu tidak terbelengguh dan kakimu tidak terikat. Engkau dibunuh menjadi korban persepakatan orang-orang jahat. Maka semua orang semakin keras meratapi dia. Pada upacara pemakamannya, Daud tidak mau makan. Semua orang memohon kepadanya agar ia mau makan sedikit. Tetapi Daud berkata, Biarlah Allah menghukum aku jika aku makan sesuatu sebelum matahari terbenam. Sikap Daud itu menyenangkan hati rakyatnya. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan olehnya menyenangkan hati segenap rakyat. Demikianlah segenap rakyat baik orang Yehuda maupun orang Israel mengerti dari segala tindakan Daud itu bahwa ia sama sekali tidak bersalah atas kematian Abner Putraner. Kemudian Daud berkata kepada orang-orangnya, Seorang tokoh pemimpin yang besar telah meninggal hari ini di Israel. Walaupun aku seorang raja yang telah diurapi, Aku lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kedua putra Zeruya itu. Biarlah Tuhan membalas segala perbuatan keji yang dilakukan mereka yang jahat itu.